Cambat Simpenan RAD Aksan mengukuhkan sebanyak 28 anggota pasukan pengimbar bendera pusaka kecambatan di Aula Kantor Kecambatan Simpenan Kamis 15 Agustus 2024. Pengukuhan anggota paskibra ditandai dengan pemasangan kendit secara simbolis oleh Cambat Simpenan kepada perwakilan anggota paskibra. Putra dan Putri Terbaik Kecambatan Simpenan ini akan bertugas sebagai pengimbar bendera pada upacara kenaikan dan penurunan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 2024 mendata. Cambat Simpenan mengatakan pengukuhan ini merupakan amanah yang harus dijaga dan diperjuangkan dengan sebaik pengkya, terutama dalam melanjutkan dharma bakti pada negeri sebagai putra-putri terbaik bangsa melalui karya dan inovasi yang terus bergerak sesuai dengan kapasitas masing-masing. 28 orang petugas yang dikukuhkan terdiri dari 14 putra dan 14 putri yang terpilih dari jenjang sekolah tingkat SMA dan SMK seterajak sekecamatan Simpenan. Kegiatan pengukuhan ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopim Cam Simpenan, Kepolsek Simpenan, dan Ramil 2202 Pelabuhan Ratu, Ketua PGRI Karang Taruna, serta orang tua. Alhamdulillah pada hari ini, ketika kecamatan Simpenan telah dilakukan untuk anak-anak-anak, membutuhkan pasukan penyelidara di ketika kecamatan Simpenan di tahun 2024. Untuk jumlah pesertanya sendiri berapa banyak? Alhamdulillah dari suhu sekolah yang ada, maupun SMA, maupun SMA, maupun SMA, itu 28. 28 peserta, 14 putra dan 14 putra. Dari kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Indra Sopyan, tim liputan MGS TV melaporkan.